Angkat pola-pola tuh. Tetap waspada meski di dalam travel, seorang pelaku pelecehan seksual bisa lakukan aksinya di dalam perjalanan di dalam mobil travel. Seperti yang dilakukan Ahmad Dovi Setiabudi, usia 24 tahun, warga Kelurahan Prabu Mulih, kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan, ditangkap polisi di rumahnya setelah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Pelaku sebagai sopir travel mengakui perbuatannya terhadap korban di jalan lingkar Prabu Mulih. Sebelum pelecehan seksual terjadi, pelaku sempat mengajak korban untuk minum minuman keras. Ini kuadanya penumpang, ketanya minum gak? Minum. Ketanya apa? Minuman kena? Ketanya begali di mana? Di salon. Nah sebelum di salon, di mana lagi? Akunya pernah begali di Belitang, di BK10, jadi LC. Dia ngomong itu. Sudah, tanya minum gak? Minum. Usai melampiaskan nafsunya, korban lalu ditinggal di Tugu Nanas Prabu Mulih. Malah si korban dibawa ke Prabu Mulih. Sekiranya jam 1.00, si korban dibawa ke jalan lingkar kota Prabu Mulih. Di sana ada sedikit kekerasan ya, karena si tersangka pada saat itu menyukurkan minuman anggur merah kepada korban. Namun ketika itu korban tahu bahwa itu minuman beralkohol, sehingga korban menolak untuk melawan dari si tersangka. Nah saat itu, tersangka sempat mendorong kepala korban sambil mengancam. Atas perbuatannya tersebut, pelaku dikenakan pasal tindak pidana perlindungan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Terima kasih.